Intro Hai Mams, apa kabar? Pokoknya untuk semua parents yang mungkin lagi kebingungan sekarang atau kayak aku nih ya, kita sebagai orang tua yang memang sebagai orang tua itu gak punya ilmu, manualnya semua otodidak dan belajarnya itu seiring berjalannya hari dan juga pengalaman setuju gak sih? dan pasti kita mengalami hal-hal bingung kayak ini kita harus apa ya? kalau seperti ini harus apa ya? dan udah tau belum sih ada istilah yang namanya Conscious Parenting nah apalagi itu? jadi hari ini di Mom on Duty ini kita mau ngobrol sama Mbak Bella Fernanda Conscious Parenting Certified yang aku juga gak tau apa itu Conscious Parenting dan kita akan belajar sama-sama hari ini kita akan ngobrol supaya kita dapet ilmunya ya Mbak Bella supaya hubungan orang tua dan anak itu memiliki hubungan yang baik karena kan selama ini kalau kita tuh fokusnya kalau ada apa-apa itu pasti anaknya nah orang tuanya belum tentu gitu ya terima kasih ya Mbak Bella udah mau gabung di Mom on Duty apa kabar? baik terima kasih juga udah diundang It's an Honor Mbak Bella jadi kalau tadi aku bilang Conscious Parenting ini certified loh Mbak Bella Conscious Parenting itu sebenarnya apa sih? oke saya akan mulai simple aja jadi kebanyakan dari kita nih Mbak dibesarkan memang dengan cara tradisional parenting yang kalau ada apa-apa tuh yang kita salahin anaknya anaknya yang harus diberesin, di fix sedangkan dan juga fokus ke hukuman dan juga judgment sama shaming gitu ya kamu nih males ya, kamu nih gampang bohong ya gitu-gitu sedangkan dalam Conscious Parenting itu fokusnya ke orang tuanya menyembuhkan luka-luka trauma kita sehingga kita tidak menurunkannya ke anak-anak kita tetapi kita akan coba menyembuhkan luka-luka kita dulu emosi bagasi kita yang kita gak sadari bahkan ya Mbak ya dan supaya kita menurunkan healing ke anak-anak kita karena setiap hari itu kita melakukan parenting tuh dengan penuh ketidaksadaran contoh simple deh misalnya anaknya itu bohong kita fokus ke tradisional parenting yang zaman dulu itu kalau misalnya bohong lah dulu saya Mbak luar biasa parenting saya ambur adul jadi ketika anak saya bohong saya kasih cabai rawit tiga Mbak suruh makan tanpa kasih air minum sedangkan saya berpikir ini supaya dia kapok gitu kan nah sedangkan ini adalah hukuman yang gak mendidik sama sekali dan membuat connection itu jauh dengan anaknya sedangkan Conscious Parenting fokusnya untuk kita connect dulu ke anaknya dan melihat diri mereka sebagai diri mereka apa adanya dan bukan mencoba merobah mereka sesuai ego keinginan kita secara garis besar seperti itu menarik ya berarti kalau dari Conscious Parenting ini sendiri kan yang dipokuskan adalah orang tuanya dulu yang memperbaiki dulu gitu ya supaya memiliki hubungan dan connect yang baik tadi sama anak tapi kan ngomongin soal parenting kita yang tradisional yang dulu ya yang kita juga merupakan didikan parenting tradisional juga kan dan ngerasa mungkin ada benarnya juga nih kalau dididik anak-anak kayak kita dididik dulu itu keras atau yang gimana nah tapi bedanya sama Conscious nih gimana sih gitu Mbak Bella untuk implementasinya gitu very good question karena itu memang yang banyak parents khawatirkan ya kalau misal zaman sekarang jadi parents harus jadi teman gitu nanti anaknya jadi lembek seperti strawberry ya cantik di luar, dalamnya gampang bonyok gitu gampang, mentalnya gak kuat kayak kita dulu gitu kan jangan dulu kan wah tahan banting gitu ya nah inilah jadi yang kita juga secara everyday gak menyadari sebenarnya kita diajarkan untuk hidup dalam dualisme Mbak either ini atau ini, hitam atau putih anak itu nakal atau baik sedangkan yang dalam Conscious Parenting, connection ini kita belajar di tengah-tengahnya kalau misalnya anak bohong saat itu bukan berarti dia akan jadi bohong selamanya ya kan kita mencoba melihat bukan berarti dia anak yang buruk kalau dia bohong satu kali dua kali Mbak cuman dalam traditional parenting kita fokusnya selalu ke dualisme ini yang sangat bahaya kayak nilai nih Mbak ya nilai sekolah kalau yang kita diajarkan kalau A adalah bagus gitu sedangkan kalau nilainya D jelek jelek again dualisme sedangkan kalau anaknya misalnya dia hebat dalam social skill dalam kesehatan mental Mbak zaman sekarang itu penting banget ya kalau itu kah bukankah itu sukses bukankah dia termasuk anak yang baik gitu kan jadi dalam Conscious Parenting again kesadaran kita dilatih moment to moment fokusnya ke saat ini Mbak karena traditional parenting itu selalu ke masa depan kalau bohong nanti selamanya jadi gembel jadi kebiasaan gitu loh Mbak jadi ini kesadaran ini kita latih seberapa penting orang tua memiliki kesadaran itu Mbak Bella kalau menurut aku ini sangat penting karena dulu hubungan aku dengan anak aku tuh luar biasa buruk dia sampai bilang tuh I hate you dan buat seorang ibu itu tamparan yang luar biasa gitu ya nah tapi saya menyadari semenjak Conscious Parenting saya berusaha untuk melihat diri dia sebagaimana diri dia apa adanya tapi dengan bisa melakukan itu untuk bisa melakukan itu saya harus menyadari dulu ekspektasi saya ke dia apa apakah misalnya ekspektasi saya disini realitanya disini dan saya maksa dia untuk naik kesini ini akan terjadi konflik Mbak setiap hari jadi saya berusaha menurunkan dan mungkin culture sekarang bilang nurunin ekspektasi itu apa loser sekali gitu kan karena kan ekspektasi kamu rendah sekali menurut saya justru itu bijaksana jadi memang Conscious Parenting saya tidak memaksa orang untuk mengikuti tetapi melihat ke diri mereka untuk memilih secara Conscious ini helpful gak buat saya dan hubungan dengan anak gitu loh masing-masing punya pilihan saya tuh penasaran lagi sama cerita Mbak Bella yang tadi di awal yang dulu mungkin merawat apa mendidik anak dengan ilmu parenting kayak kita tegas lah ya keras gitu traditional parenting yang kalau dia salah bohong yaudah kita kasih cabai gitu ya dan yang itu lumrah aja dulu emang seperti itu terjadi emang itu yang benar gitu ya emang itu yang benar tapi anak-anak emang jadinya takut nah dengan bedanya Conscious Parenting sekarang apa Mbak yang perbedaannya yang terjadi untuk anak-anaknya nih dengan pola asuh ini karena apakah jadi karena kan kita parenting ini kadang anak-anak kalau kita nya lembek, kalau kita nya kalem gitu jadinya memberontak lah jadinya anak yang gak takut kurang ajar lah ya sama orang tua iya gitu berani ngelawan, jawab balik gitu ya iya makanya zaman dulu kita kan disuruh A, diem, nurut gitu ya yaudah lakukan gitu ya memang itu selalu pro dan kontra again yang dualisme tadi gitu ya kita terbiasa dengan cara itu jadi saklek A atau B gitu kalau enggak kita bingung jadi gimana lagi nah itu sangat dimengerti memang kekhawatiran kita semua tapi misalnya kalau dengan cabai itu yang tadi kasus makasih cabai lah ya dalam Conscious Parenting connection kita ganti shaming punishment dengan connection dan natural konsekuensi Mbak maksudnya natural konsekuensi seperti apa kalau zaman dulu kalau misalnya anaknya nakal lah atau sekarang lah disuruh mandi gak bergerak gitu ya udah tiga kali kita ambil iPad-nya gitu mami ambil iPad-nya ya main gadget lama terlalu banyak gitu itu bukan natural konsekuensi itu adalah kita punishing sesuai ego kita pokoknya kamu gak dengerin mami makanya mami ambil gitu kan kita itu menyebabkan disconnection dan pertanyaan Mbak tadi misalnya tapi kan kalau lama-lama ini kita jadi parents yang lembek gitu ya dan anak memberontak nah natural konsekuensi adalah misalnya dia bohong karena gak buat PR biarkan dia gak buat PR kita of course kasih nasihat tapi dia gak buat PR akibatnya apa dia akan dihukum oleh guru otomatis biarkan dia mungkin malu di depan teman dihukum gitu itulah natural konsekuensi bagian dia yang harus dihadapi tetapi banyak orang tua gak tega jadi kita maram atau mereka gak sanggup sendirinya gak sanggup untuk melewati konsekuensi itu jadi di rumah tuh cepet gak bikin PR mami udah bilang nanti kami karena ujung-ujungnya kita gak sadar Mbak kita takut sebenarnya kita takut dilihat sebagai parents yang gak ngajarin anak so kita gak membiarkan mereka menghadapi konsekuensi secara natural itu oh berarti itu buah dari sebab akibat kesalahan mereka sendiri gitu ya natural konsekuensinya tadi gitu berarti orang tua dalam kata lain kita membiarkan dan melihat aja atau gimana? ya kita menasehatin bisa ya oke jadi connection adalah begini mami bisa jadi aku fokus ke tiga eye I see you I hear you I understand you basicnya ini aja sih cuma kata-kata dibolak-balik mami bisa lihat kamu bohong pasti ada alasannya mungkin kamu takut karena mami selalu marah-marah biasanya gitu ya dan biasanya kalau anak bohong kita harus belajar melihat secara sadar dibalik bohong itu dia ada alasannya Mbak tapi dalam traditional parenting kita fokus ke kenapa bohong? behaviornya ke perilaku dia gitu kan kita udah gak ada kesadaran untuk dibalik itu ini apa yang harus dibantu kita sebagai orang tua ngebantunya gimana so connection is mami tahu kamu pasti takut mami marahin memang kayak kamu bohong I understand I hear you and then sesudah itu kemarin mami tanya udah bikin PR belum kamu bilang udah sekarang kalau gak bikin PR nanti kamu dihukum it's okay you mau bikin sekarang atau 10 menit lagi gitu kan atau kalau misalnya udah ngoceh-ngoceh tetep gak bikin nih Mbak biarkan dia natural konsekuensi itu jadi kita juga bukan membiarkan jadi lembek Mbak enggak kita juga harus belajar untuk sadar bahwa apakah dari ekstrim yang tegas kita menjadi lembek karena takut di gak disayang anak atau gak disukai anak karena inilah Mbak setiap kali kita reaksi marah itu ada 5 pola yang kita lakukan secara kita gak sadar pola itu adalah kita bisa ada fighter fixer freezer jadi itu misalnya kita ada trigger dikit nih ya ada yang meledak meledak ada yang try aduh anak saya bohong jadi gimana fixing gitu tanpa menyadari pola-pola ini Mbak kita gak akan bisa memutuskan rantai ini Mbak rantai yang terus kita ulang saya nyesel loh marah-marah dia nangis saya minta maaf tapi besok saya ulang lagi gitu kan yang biasa parentsnya guilty jadi memang dalam konsist parenting parentsnya itu harus melatih moment to moment kesadaran demi kesadaran tapi Mbak kalau udah bisa dilakukan it's very powerful karena anak berasa didengar justru ketika anak didengar nasehat apapun akan gampang lebih masuk dan kita bisa mengempower mereka tanpa shaming mereka bahwa kamu tuh pembohong gitu-gitu ini rilan gak sama yang misalnya rame-rame di sosmed kan kalau orang-orang suka bilang parenting zaman sekarang sama parenting zaman dulu yang VOC gitu-gitu berarti konsius itu kan masuk ke parenting zaman sekarang gitu ya yang memang dilakukan oleh orang tua yang udah belajar soal ini ya mungkin berarti orang tua ibu-ibu yang masih muda kayak kita tuh justru banyak yang belajar lagi juga Mbak Bella soal konsius parenting banyak banget nah bedanya zaman dulu parents zaman dulu bukan saya bilang parents zaman dulu gak suka belajar mereka tuh memang dinamikanya sibuk kerja cari uang gitu ya sedangkan parents sekarang pinter banget mau belajar mau tahu segalanya ini kedua sisi ada masing-masing pro and contra yang dulu mungkin parentingnya anaknya masih main gundu sehat gitu ya anaknya paling kasih makan cukup gitu ya asal gede zaman sekarang parents menjadi over controlling over anxious harus belajar ini harus pinter saya harus menjadi parents yang perfect harus bisa mereka badminton apa-apa gak ada tuh sekedar hobi santai mbak misalnya lihat anaknya wah kayaknya bakat nih di piano panggil guru les piano gitu ya jadi memang ada ekstrim yang itu memang ada gitu jadi again tanpa consciousness ini akan menjadi over kesana atau over kesini dan makanya dibutuhkan conscious tadi sebenarnya tidak cuma untuk ilmu parenting yang mau tradisional mau apa aja tapi kesadaran penuh orang tuanya aja gitu ya mau mengambil keputusannya gimana gitu ya tapi ada gak tipe-tipe anak nih mbak Bella yang ini gak bisa nih dengan conscious parenting nih kayaknya ini memang harus dijudik dengan keras gitu karena kayaknya kalau di conscious dia gak mau denger dia maunya oke very good question thank you dan memang kalau misalnya ini kan again ke kesadaran orang tuanya jadi kita memang dalam conscious parenting harus melihat tipe basic temperament anak beda-beda gak ada parenting itu dengan satu formula yang kita bisa set semua gitu gak bisa jadi kunci utama melihat basic temperament anak itu sangat harus dan setelah itu kita bisa lihat kalau misalnya nih mbak biasanya orang-orang tapi ini anak udah dibilangin berkali-kali gak ini gak bisa aja pokoknya harus dikerasin nah itu kan sebenarnya benar apa secara begitu atau memang itu emosi orang tuanya hanya ingin melampiaskannya karena dia gak gak bisa meregulasi emosi sendiri gak sadar gitu belum tentu seperti itu sedangkan dia semakin kerasin apakah itu berhasil belum tentu juga jadi again kesadaran orang tuanya apakah dia benar melam apa emosi harus dikerasin itu karena luka masa lalu parentsnya yang dia repeat lagi ke anaknya dan dalam conscious parenting kita berusaha menyembuhkannya dulu dengan jadi nanti emang ada cara-cara step-step dan strateginya mbak untuk orang tua dulu gitu ya tapi ada gak ilmu maksudnya yang membuat orang tua ini kan kayak tadi mbak Bella bilang conscious parenting kita yang nurunin ekspektasinya cuman kan itu gak mudah apalagi kan jadi orang tua kita melihat sekitar gitu kan betul kadang-kadang aduh anaknya ini udah ini nih kita belum ini kita gimana what should I do ekspektasi kita selalu ada aja gitu nah how to gimana caranya untuk itu benar banget dan apalagi zaman sekarang yang mbak yang sosmed itu aduh A sampai Z anak dia udah bisa lari anak dia udah bisa baca saya tuh termasuk parents yang gitu mbak dulu jadi saya ajarin anak saya kumon segala macem glendomen kalau mbak tau tuh ya yang bisa bacanya cepat satu kartu dia bisa hafal padahal mbak ujung-ujungnya semua bisa baca nantinya gitu mbak ada waktunya itu hanya ego orang tua again mbak tanpa kita melatih kesadaran consciousness kita ini akan kita proyeksikan ke anak kita kamu nih harus pinter karena anak si B udah begini jadi akan dilatih dengan kesadaran kita memang dalam conscious parenting kita harus merubah mindsetnya mau traditional parenting atau conscious kalau tetap mau berpegang pada traditional parenting it's okay pilihan masing-masing tetapi biasanya mbak kalau anak udah ABG hubungan pasti semakin jauh karena dimana bagaimana kita bisa ngontrol orang mbak gak akan bisa bisa lah sampai umur berapa ya nanti mereka juga pasti udah enek gitu ya that's it gitu jadi itu biasanya baru orang tua akhirnya mau menyadari membuka mata dan go inward dan mereflekt ke diri sendiri tapi saya percaya masing-masing itu ada waktunya dan ininya apakah ilmu conscious parenting ini ilmu yang sulit untuk dipelajari mbak Bella dan kalau memang mau nih orang tua nih kayak saya mau mempelajari ilmu ini gitu kan butuh waktu berapa lama untuk dipelajari di implementasikan dan dilakukan dan tingkat keberhasilannya gitu oke ini pertanyaan yang bagus banget karena kita tuh selalu terbiasa ini tujuannya kemana berapa lama ini 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 mbak sama saya sama kita nih masuk dalam kategori pola ego yang fixing we want to fix everything we want to know everything now jadi memang gak gampang mbak jujur conscious parenting bukan untuk semua karena gak gampang untuk belajar melihat kekurangan diri kita supaya kita tidak menurunkannya ke anak-anak kita it's not easy untuk merubah diri kita aja gak gampang tapi bayangkan mbak kita ingin anak kita tuh nurut selalu kayak boneka papet apakah itu yang sebenarnya kita inginkan dulu saya berpikir saya anak tiga ya mbak laki-laki saya pikir yang satu sama tiga tuh baik mbak nurut saya pikir wah urusan saya yang nomor dua doang nih yang ternyata yang baik itu tanpa consciousness kita mikir it's okay oh baik nurut gampang gitu ya udah settle ternyata mereka tuh suppress emotion gak gitu mereka avoiding conflict gak apakah itu yang kita inginkan nanti akan panjang lebar ke jadi leadership mereka ya kan jadi itu awareness parents diperlukan untuk berapa lamanya mbak seumur hidup memang jawaban yang tidak disukai dan memang conscious parenting bukan untuk semua hanya untuk yang benar-benar udah ingin merubah koneksi mereka dengan parents tapi ilmunya dipelajari dari mana mbak berat ini asalnya memang dari New York dia dokter Shevali jadi dia sangat conscious jadi sebenarnya dalam kesaharian kita memang kalau kita melakukan apapun tanpa kesadaran kita akan memproyeksikan biasanya bagasi emosi kita ke entah itu suami mertua anak pasti deh biasanya meledak aja pokoknya iya dan kita gak tahu kenapa kita meledak gitu kan dan ini akan semua misalnya ada sebenarnya polanya gitu karena ketika kita mengerti disitu ada pola baru kita bisa stop dong mbak polanya dimana kalau kita gak ada itu kayak ibaratnya injek gas terus sedangkan bandnya bocor kita gak tahu gitu jadi tiba-tiba one day meledak hancur jadi ini buat kita ngerem juga lah ya si conscious parenting iya belajar aware lah tapi mbak Bella soal conscious parenting ini apa sih tantangan tantangan utama orang tua gitu ya biasanya kalau yang sudah mulai belajar menerapkan conscious parenting ini tantangan dalam melakukan conscious parenting iya tantangan orang tua aku melihat yang banyak yang terjadi ya semua klien yang datang aku atau lagi curhat temen curhat gitu ya mereka reaksinya sama mbak begitu denger kita yang harus berubah dulu susah ya itu reaksi yang universal tapi ya itulah memang perubahan gak gampang ya mbak tetapi kan kita harus pikir long termnya begitu udah diganti dengan connection kita sebagai parent sebenarnya pengen anak tuh ujung-ujungnya apa sih dekat dengan kita kan iya betul bukan maksudnya mereka nurut karena kita bentak-bentak gitu loh jadi memang kalau semakin awal bisa kita mengerubah mindset itu itu akan semakin luar biasa dengan hubungan dengan anak tapi ada gak satu masa atau satu dimana ketika ini lagi berjalan nih proses untuk menjadi conscious parenting ini ilmunya sedang diterapkan tapi ngerasanya kayak oh kurang efektif nih kita harus ubah metode nih atau gimana atau lanjutkan saja memang itu ada banget karena kita kan bukan misalnya kayak belajar mobil udah tau nih ya gigi satu jelas dua jelas ilmunya udah step-stepnya jelas dalam parenting kita berhubungan dengan manusia yang kompleks gitu ya mana bisa kita saya tuh dulu inget banget belajar awal conscious parenting jadi saya harus gimana gini terlalu longgar gini terlalu ketat ini jadi yang mana gitu kan itulah kita yang kita diajarkan kita harus be okay in the middle in the process gitu loh kita harus semakin mengenal sifat anak kita dan juga mengenal diri kita sendiri nanti lama-lama akan align everything lebih bukan sesuai baku apa kata culture apa kata orang tua kita kita akan semakin mengenal menyayangi diri kita sendiri dulu yang akan keluar juga menjadi kasih sayang kalau kita dalamnya selalu takut dan harus ini harus ini sesuai kata culture yang keluar otomatis begitu juga mbak ibaratnya seperti jus jeruk gitu ya kita jus jeruk yang keluar ya jeruk gak mungkin apa jadi kalau kita dalamnya khawatir marah-marah keharusan kekakuan itu juga yang kita keluarkan tapi di saat kita mengganti dengan connection when we connect to ourself mbak itu yang keluar akan parenting menjadi relax dan yaudah kalau pun salah of course dalam hidup kita emang harus mengelewati salah untuk belajar gitu jadi mindset-mindset seperti itu kita ganti dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan adalah memang harus dijalankan dengan jatuh bangun tapi ada apa sih mbak perbedaan-perbedaan signifikan nih antara traditional parenting sama conscious parenting selain tadi pola ininya ya maksudnya kalau marahnya seperti apa tadi kan kita bahas nah ada hal-hal lain gak yang emang oh ini tradisional nih ini conscious nih kayak gini nih misalkan contoh dalam mengapresiasi anak atau memberi hadiah atau apa atau apa gitu oke jadi again memang gak ada yang harus seperti ini atau gini ya kita selalu harus reconnecting dengan diri kita dan ke anaknya saat ini dia perlunya gimana misalnya anaknya tipenya yang udah dasarnya itu lebih pede banget terus lebih aktif terus yang udah apa ya sering dapat pujian kita harus bisa mengerti oh ternyata di area ini udah cukup dan kita akan lebih fokus ke prosesnya dalam memuji gitu kan misalnya mami suka nih cara kamu gambar ini warnanya unik gitu bukan yang diajarkan kan biasanya kita bagus good job gitu kan apa efeknya kalau kita selalu negatif ya kalau kita fokusnya ke good job and good drawing karena ketika mereka misalnya dalam prosesnya dia udah setengah mati nih sebenarnya tapi hasilnya gak bagus dan dia akan merasa it's not good so mereka akan merasa not good enough every time gitu jadi kita memang harus belajar untuk fokus ke prosesnya juga terus gimana untuk menerapkan si conscious parenting kan maksudnya beda anak tuh beda usia beda treatment ya nah si conscious parenting ini gimana mengimplementasikannya di beda-beda stage tadi mungkin ya dari yang awal yang udah bisa anak yang ngerti kan toddler baru nanti umur-umur berapa baru remaja gitu itu gimana oke jadi untuk umur anak again kita kan cara pendekatan juga sesuai memang kematangan anak ya ada yang pernah bilang begini anak anak misalnya kembar gitu ya terus orang tuanya misalnya alkoholik gitu kok yang satu jadi bener jadi gitu jadi orang yang satu malah ikut alkoholik kita berpikir padahal caranya sama kita parenting sebenarnya gak pernah sama mbak kita aja hari ini moodnya beda besok moodnya beda terus kita berada di umur yang beda pula anaknya pun di beda umur jadi gak bisa kita patokan seperti itu tetapi misalnya untuk umur-umur itu semua sesuai kematangan anaknya cara komunikasi kita sesuai pengertian dia lah oke berarti sesuai pengertian nah kalau aku nih misalnya contoh ya contoh konkret aja gitu ya mbak Bel maksudnya di anak yang umurnya 2 tahun karena kan kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu apa ya bukan terlalu lembut ya maksudnya dia juga gak dengar karena lagi asik sendiri namanya anak segitu ya lari-lari sendiri atau apa nah itu conscious parentingnya seperti apa sih dalam hal apa nih dalam ngasih tahu misalkan kamu makannya misalkan atau kamu lari-larian atau kamu nanti jatoh gitu kan kalau tradisional parent awas nanti jatoh ya gitu jangan ya kalau conscious parenting itu yang gimana gitu oke jadi ini contoh yang konkret misalnya dia lari-lari gitu ya anak bawa minuman lah susu gitu ya terus udah dibilang jangan lari-lari nanti tumpah ya jebret tumpah beneran biasanya reaksi kita kan mami udah bilang ya kan tuh kan lari-lari lagi ya awas ya kalau Indonesia tinggal nunjuk tuh kan bener kan jadi sebenarnya di saat itu kita harus menyadari ini adalah hanya anak kecil yang pada umurnya memang lagi lari-lari it's okay susunya tumpah it's okay ini tapi bukan berarti dia gak dengerin nanti lari-lari jadi how we connect is gitu ah susunya tumpah mami tadi bilang jangan lari tapi jatuh it's okay yuk kita ambil lap sama-sama gitu natural konsekuensi tapi no shaming gak usah pakai tukan gitu itu kan harus dilatih ya mbak kesadaran sesimpel itu aja apa dampaknya kalau kita kayak tuh kan udah dibilang misalkan gitu dampaknya ke anak tuh secara gak kita sadarin apa sih mbak Bel kalau dampak masih kecil mungkin dia gak dengerin juga gitu kalau makin gede ya kan misalnya abeg gak bikin PR tuh kan mami udah bilang kamu males sih kamu bohong sih gitu kan nada juga udah beda gitu kan sama anak 2 tahun gitu jadi itu akan efek ke self-esteem mereka self-worth mereka karena kita dari bayi itu pasti kita yang kita cari validasi adalah kasih sayang orang tua yang tanpa syarat sedangkan kita semakin anak besar kita semakin keras ke mereka karena kekhawatiran kita sendiri mbak jadi sedangkan anaknya bingung kok makin keras makin tiap hari saya salah di mata mami gitu ya jadi ya itu mbak sesimpel itu aja kita ganti dengan connection connection setelah ilmu yang ini kan conscious parenting kan maksudnya ilmu yang mungkin kalau saya kan belum belajar nih mbak Bella jadi saya gak tahu nih hasilnya apa nah mbak Bella kan sudah melalui proses traditional parenting dan berubah ke conscious parenting ini sendiri apa yang mbak Bella ngerasa wah ini ternyata efektif banget dan berubah dan benefitnya gitu benefitnya banyak sekali karena anak saya itu yang tadi saya bilang ini saya udah izin sama dia untuk ngomong jadi anak saya itu dulu pembohong menurut standar saya ya pembohong pemalas saya sering banget dipanggil kepala sekolah itu waktu itu 14 tahun ya dipanggil kepala sekolah itu saya udah langganan malu lah segala macem saya reaksi saya selalu marah dan menyalahkan dia dan saya gemes bingung ini segala cara udah saya coba apa sih yang salah di kamu what is wrong with you everyday itu biarpun nada saya udah rubah mbak tapi agenda dibalik nada saya tetap sama loh kenapa you are wrong I have to fix you jadi tanpa kesadaran ini mau nada ngomong kayak malaika tetap aja agendanya sama jadi saya rubah itu dengan connection dengan cara mindset tadi saya harus rubah pilihan saya cuma dua mau tetap ngotot sama pakai cara lama tapi udah terjelas-jelas terjadi ini tidak ada perubahan atau saya coba yang ini saya gak saya gak tahu ya mbak nanti kedepannya anak saya ada apa jadi baik perfect I don't know saya gak akan pernah tahu nobody will know gitu kan tapi yang saya latih adalah consciousness saya moment to moment untuk tidak menyalahkan mereka tetapi mengembleng mereka dan mengempower mereka gitu dan perubahan itu saya ingat banget perubahan pertama yang saya lakukan itu nada saya kalau panggil anak saya yang menurut saya pembohong itu udah nadanya gak enak banget beda beda misalnya namanya Bobby gitu Bobby cepetan udah bikin PR belum tasnya beresin cuci tangan udah kayak satpam instruksi baru pulang aja udah males banget kita mikir jadi parents itu susah ya mbak jadi anak sebenarnya susah juga banyak susahnya masing-masing lah kita juga dulu sering dimarahin di ini kita pikir it's supposed to be like that saya tidak bilang dikerasin langsung dilembekin not that langsung berubah tetapi kita ambil jalan tengahnya yang biasa terjadi kalau anak bohong ini kan trigger ya mbak anggap anak bohong anak lari-lari kita langsung begini reaksi gitu trigger ada trigger reaksi jebret yang kita latih conscious parenting ini disininya ininya ini dengan kesadaran regulasinya semua jadi kita secara bijak memilih untuk parentingnya gimana ya sesuai tipe anaknya dan perubahan itu ketika saya ganti nadanya saya bilang sama dia mami realize ya selama ini mami manggil sama kamu nama kamu tuh gak enak banget mami want to change I need you to help me kita sama-sama itu secara pendekatan saya connection pertama dan saya nyadar tiga minggu aja saya ganti itu mbak perubahan mulai terlihat tetapi itu adalah daily ya moment to moment again kita harus latih terus consciousness kita semakin dekat gitu oke dan konsisten harus ya karena kalau ambiar balik lagi juga bisa ya maksudnya ya mbak kayak diet lah mbak diet yoyo gitu kan olahraga ya kan yoyo jadi memang everything memang harus konsisten it's not easy tapi after effectnya saya udah merasakan sampai saat ini itu beda sekali dia bahkan menjadi anak yang lebih dekat sama saya terbuka dulu boro-boro terbuka saya masuk kamarnya dia udah begah gitu jadi kelihatan sekali perbedaannya ya ada gak ilmu conscious parenting yang diterapannya untuk anak justru kalau ini kan kita belajar parentnya tapi anak juga perlu gak belajar di ilmu conscious parenting sebenarnya kalau orang tuanya sudah lebih menyadari dan lebih conscious dan connect otomatis anaknya akan ikut cara kita ngajar anak sebenarnya bukan dengan kata-kata ya how they see us gitu kan kalau misalnya kita mau anak kita lebih empowered lebih mandiri lebih confident ya kita harus memperlihatkan mereka di saat kita ada masalah bagaimana kita handle diri kita bagaimana kita menghandle masalah itu gak usah banyak ngomong they will see gitu dan itu sebenarnya consciousness consciousness itu menurut aku power karena kebanyakan dari kita kita mengharapkan anak kita membuat kita happy membuat kita bangga itu sebenarnya beban buat anak yang apa it's okay tapi kita harus lihat realistis gak mbak gitu di proses mbak Bella sendiri yang sekarang sudah menerapkan conscious parenting ini pernah meledak gak aduh mbak selama proses membelajari itu rasanya laptop udah hampir aku buang gitu ya karena pengen itu kan course nya sekitar 8 bulan oh panjang everyday dan live nya itu kalau di Jakarta jadi jam 1 pagi aku harus di WC gitu ya tapi itu saking capeknya aku mikir gini yang lain semua gak conscious saya lagi saya lagi yang harus berubah it's very exhausting mbak capek sekali gitu karena merubah sesuatu gak gampang merubah orang apalagi merubah suami coba gak bisa merubah diri sendiri juga melelahkan sekali mbak tetapi itulah makanya saya sangat once you already do it gitu ya it's actually very freeing oke iya bener banget jadi ilmu yang 8 bulan dan sangat melelahkan tadi gitu ternyata buahnya gitu manis gitu ya hasilnya ada tapi apa yang mendasari mbak Bella aku mau belajar ilmu conscious parenting ini pada awalnya gitu karena kan ini itu dia menyita waktu tenaga energi perasaan oke thank you questionnya karena ini memang aku ngambil conscious parenting memang kayak sudah ada jalannya masing-masing jadi aku saat itu mengalami titik terendah dalam hidupku yang menurut aku titik terendah saat itu dan itu adalah divorce jadi mungkin orang bilang wah parenting coach kok divorce ya but because of that dan saya berpikir hubungan saya dengan anak nih parah ya dan sebentar lagi mereka akan ada yang keluar negeri gitu kalau sudah keluar lepas dari orang tua saya mikir mateng udah gitu lagi proses divorce ini mental health mereka gimana tapi saat itu saya berasa tenggelam saya gak bisa gitu menggiring mereka jadi saat itu ketemulah saya mulai belajar-belajar gitu ya dan saat itu dipertemukan dengan conscious parenting somehow saya ini benar banget gitu ini harus dari diri saya sendiri dulu dan dari situlah saya berpekat karena saya berpikir gini kalau ketika dalam proses divorce yang biasa terjadi ya mbak kita kalau misalnya lagi penuh kepahitan ya kemarahan pasti energi yang negatif kita lampiasin ke anak iya nah nanti anaknya yang jadi semakin jauh saya gak mau itu jadi saya berbuat janji ke diri saya saya gak akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu jadi itulah mengapa saya mengambil conscious parenting trigger-nya awalnya gitu ya wow luar biasa ya ternyata maksudnya ada cerita di balik conscious parenting yang mbak Bella ambil dan sekarang justru mengajarkan orang tua-orang tua lain gitu ya yang mau dan bisa ke mbak Bella juga ya untuk mau belajar ilmu conscious parenting ini sendiri waktunya berapa lama mbak kalau untuk kita training untuk jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baku sebenarnya yang aku adain adalah coaching one-on-one karena kan gini ya mbak setiap hari kita kok ini gak berhasil ya nanti kita coaching jadi kita ini memang harus perlu ini tapi kalau untuk belajar strateginya toolsnya itu justru aku akan ada seminar ini dalam waktu dekat 9 November di mana? di Alam Sutra di The Smith Building itu full day jadi buat orang tua yang mau daftar boleh ke mbak Bella ke Instagram ya itu whole day jam 9 sampai jam 4 mungkin ada yang mau disampaikan mbak Bella terakhir sebelum kita tutup ke parents yang lagi nonton sekarang oke saya cuma ingin bilang sebagai parents itu kita memang tidak mudah tetapi dan juga jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri karena apa yang kita tahu itu adalah dari apa yang kita diajarkan dari kecil so tapi tidak ada kata terlambat untuk teman-teman yang mempunyai hubungan kurang baik dengan anaknya jangan takut karena di saat kita mau belajar untuk merubah diri sendiri kita dulu everything else akan lebih connect dan semuanya bisa diperbaiki jangan takut belajar pokoknya tidak ada kata terlambat mau mulainya umur berapapun yang penting kita sudah mencoba untuk hubungan yang lebih baik karena aku percaya perubahan 10% akan lebih baik daripada 0 dan ada progressnya thank you oke thank you so much udah mau ngobrol di momon duty terima kasih atas waktunya terima kasih banyak selamat menikmati